Intro Aduh, buta nih gue gara-gara kena bola Lagi rame banget nih kemarin-kemarin ya Gue liat-liat ya cuy ya Seorang keeper paling legendaris dari Indonesia Eh dari tim Nas Itu tuh buta Ya kalian masih tau lah siapa ya Itu kurnia mega Baru-baru ini tuh lagi rame banget diperbincangkan Seorang keeper legendaris tersebut Yang sangat diidolakan oleh siapapun Kalangan muda lah ibaratnya gitu ya cuy Dan akhirnya muncul berita ini Dimana sisi kelamnya atau sisi gelapnya Dari si kurnia mega Yaitu pemabuk berat dan juga pemain cewek Berat juga men Itu kelasnya udah berat cuy Udah bukan kelas cemen lagi Kayak lu gitu ya Yang masih pake duit orang tua Istrinya tuh kemarin speak up Di podcastnya Denny Sumargo Dan dia mengatakan bahwasannya Kenapa akhirnya alasan si istrinya tuh Bercerai dengan si kurnia mega ini Karir lagi jaya-jayanya Lagi rame banget orang yang kena Duit lagi lancar-lancarnya Kenapa malah dipake buat mabok ya Kenapa gitu maksud gue Masih banyak hal lain yang bisa lu pake Kakak usah mabok Oke teman-teman video kali ini Kita bakalan coba untuk bahas Berita yang lagi viral banget Dimana katanya kurnia mega Seorang keeper legendaris Timnas kita dulu Yang tiba-tiba menghilang Dan karya meredup gitu aja Dan ternyata terungkap disini Dimana ternyata dia itu Pemabuk dan pemain cewek berat gitu ya Itu baru aja terungkap Dari seorang istrinya sendiri Gitu kan yang sekarang udah bercerai Nah ini tuh diungkapkan oleh istrinya Karena mungkin udah tidak tahan Dengan komentar-komentar netizen Dan di luar sana Yang banyak banget ngata-ngatain Istrinya bahwa sana Ya ini istrinya nih Kagak mau nih diajak hidup susah Ketika udah turun Karirnya ditinggalin Nah ini banyak banget Orang-orang yang berkomentar kayak gini Nah disini gue pengen ngejelasin sedikit Bagaimana kronologinya Dan kenapa sih dia bisa Ngalamin hal seperti itu ya Buta tadi gitu kan Dan karya meredup Nah kita bakal coba cerita disini ya Jadi ya cuy Seperti yang kalian ketaui ya Kurnia Mega itu kan Pemain keeper legendaris Itu tuh bener-bener Ope banget nih orang cuy Overpower pisan lah Ibaratnya ya cuy Bener-bener keren Dan ya terkenal lah gitu ya Siapa sih gak kenal kurnia Mega Nah tiba-tiba dia tuh meredup karirnya Dia hilang dari dunia sepak bola Dan udah gak ada lagi kabar apapun Tentang dirinya Kan orang-orang pada bertanya-tanya gitu Nah terakhir kali gue ngeliat dia itu Di podcastnya Deddy Corbuzier Dimana disitu dia mengungkapkan Bahwasannya dia itu Mengalami penyakit Yang tidak bisa didiagnosa katanya Bahkan dia udah ke dokter juga Dokter bilang Kalau ini penyakitnya aneh Itu dia keluhkan Di podcastnya Deddy Corbuzier Nah ini nih yang jadi masalah Kenapa? Karena pada saat itu ya Mungkin bener apa yang diomongin sama dia Tapi ternyata ya cuy Akhir-akhir ini Baru beberapa hari yang lalu Itu viral banget Berita dimana isteri itu cerai Dengan si kurnia Mega ini gitu Nah disini baru cuy Terungkap dimana katanya Kurnia Mega ini adalah Seorang peminum berat gitu ya Ya pemabuk juga Dan juga dia pemain Perempuan gitu ya Gini-gini Diungkapkan juga oleh istrinya Bahwasannya kurnia Mega ini Seorang suami dan seorang ayah Yang sosoknya sangat jelek gitu Melakukan KDRT Melakukan perselingkuhan Segala macem Nah makanya disini Kita coba liat dulu aja Nanti videonya kayak gimana Gue udah ngejelasin sedikit Kurnologi bagaimana Semoga kalian udah mengerti juga Senggaknya Garis luarnya dulu aja gitu kan Nah sekarang coba kita liat dulu Bagaimana si istrinya ini gitu kan Mengungkapkan perasaannya Coba kita liat dulu Wimene video cuy Let's go Begini klarifikasi Aziera atas tudingan Tega Meninggalkan sang mantan suami Di saat susah Nah ini istrinya namanya Aziera gitu Sakap juga gue si Nantan istri timnas bola Kurnia Mega Bongkar aib Dan ungkap alasan bercerai Oke jadi Ternyata memang bener ya men Itu tuh dari saraf gitu Penyakitnya itu dari saraf Dan yang gue baca juga sih Beritanya gitu Memang ada namanya penyakit glukoma Nah itu tuh penyakit yang dimana disebabkan Terlalu sering minum alkohol lah Ibaratnya gitu ya cuy Nah itu ada cuy penyakit ya Jadi bukan ini penyakit yang gak bisa didiagnosa Bukan penyakit yang gak bisa dicari tau kenapa-kenapanya Enggak Karena ya cuy ya Kemarin-kemarin tuh gue dapet berita juga Dimana katanya Kurnia Mega ini Mengaku bahwasannya dia itu disantet gitu Ketika dia lagi masa-masa jayanya Jadi banyaknya orang yang iri sama dia Akhirnya nyantet dia segala macem Ini ternyata hal yang goblok sih menurut gue ya cuy Maksudnya Masa iya sih dia gak bisa didiagnosa oleh peralatan dokter kita yang secanggih sekarang kan gitu ya Makanya jangan sering-sering minum bos ya Awas lu ya Lu apalagi masih di bawah umur ya Kalian tau sendiri nih akibatnya kayak gimana Berarti gak boleh dilakuin dong Berarti kan gitu ya cuy Sarafnya itu sudah tidak berfungsi lagi Jadi ada yang bilang dokter itu terkontaminasi alkohol Tuh kan bener Terkontaminasi alkohol Terkontaminasi alkohol artinya Mengkonsumsi alkohol dari umur berapa sampai akhirnya bisa Dari umur 18 tahun Seinget gue ya Kita tuh batasan minimal Boleh minum alkohol itu 21 tahun men Berarti belum legal pada saat itu dia minum ya Dari 18 tahun Minum tiap hari Tiap malem gitu Gimana kagak buta bos ya Masih mending buta doang Masih mending Coba kalau anjing sampe empe dulu Atau misalnya ginjal lu yang diangkat gitu Gara-gara kontaminasi alkohol berlebihan segala macem Tuh gimane gitu Kan lebih parah lagi Makanya ini hal yang buruk cuy Jangan pernah ditiru ya menek Tadinya aku enggak ada kepikiran cerai Tuh kata juga ya menek Tadinya aku enggak ada kepikiran cerai Katanya Cuman ada kejadian Ini kan yang aku dihujat netizen nih Nah ini nenek yang penting nih Nah ini nih Jadi aku sekalian lurusin Jadi ada kejadian Pagi-pagi itu Biasanya kan megalan Mabuknya itu sampe jam 3 pagi Anjir Ini dia mabuk sampe jam 7 pagi Mabuk sampe jam 7 pagi bos Jam 3 pagi aja tuh udah berlebihan Jam 7 pagi Masih dalam keadaan mabuk Masih minum-minum terus Ya Allah itu parah banget sih Menurut gue men Asli Jadi aku selama ini kan 9 tahun Aku tutupin rapet nih Aib suami itu aku tutupin rapet gitu ya Sama anak sama keluarga gitu kan Kebetulan papa tuh pagi-pagi minjem Kunci mobil ke aku Masuklah ke rumah Ngeliatlah semua botol itu gitu Sama temen-temennya Karena kalau ada anak itu sama anak-anak Kalau dia minum Keseringan dikunciin dari luar Oke berarti Kita bisa ngambil kesimpulan lah ya Bahwasannya Mereka sekeluarga Istrinya sama anak-anaknya tuh Udah berjuang gitu Buat nutupin Hal jelek dari si ayahnya ini Dari Kurnia Mega ini Mereka tuh udah berjuang Buat nutupin aib tersebut Tapi ternyata Terbongkar Ketika ayahnya sendiri ini Ayah dari istrinya ini Itu tuh masuk ke dalam rumah Dan melihat Langsung kejadian tersebut Gimana si Kurnia Mega itu Minum-minum sama temen-temennya Jadi bisa kita tarik kesimpulan Bahwasannya ya cuy Istrinya tuh udah sabar banget Dari 2017 ketika Kejadian dia buta Itu tuh Istrinya masih bertahan men Sampai tahun 2023 Lu bayangin istri itu berapa tahun cuy Udah 4 tahunan lebih Bahkan 5 tahun gitu kan Maksudnya udah lama banget Dia bertahan sama Kurnia Mega Dalam kondisi kayak gitu Kan berarti Bukan tipe wanita yang Udah nih langsung cabut gitu aja Enggak cuy Enggak Makanya disini Gue tuh pengen Sedikit ngasih tau ke kalian ya Jangan langsung ngambil informasi itu Dan ditelan entah-mentah Dari satu pihak doang gitu Harus melihat dari Berbagai sudut pandang Ini tuh udah termasuk KDRT Perselingkuhan Minum-minum segala macem Ini udah kriminal banget Min Sebagai sosok istri Seharusnya Azir ini Harusnya kita patut Acungnya jempol gitu Maksudnya dia udah bertahan Sejauh itu Gue turut prihatin ya Kecewa gue ngeliat Kondisi dari Kurnia Mega ini gitu Karena Sampai dia bisa Diazab Atau dikasih karma Sama Allah Kayak sekarang Gak bisa ngeliat Dia tuh masih bilang Kalau itu bukan karena Kebiasaan buruknya Ada yang ngirim hal-hal buruk Ke dia Santet segala macem Akhirnya mata kayak gitu Itu kan berarti Dia masih menolak Bahwasannya emang Yang dilakukan oleh Allah itu Ya pengen Mengingatkan dia Tapi dia masih denial Masih denial Bahwasannya ya enggak Ini bukan karena itu Nah tapi terakhir ya cuy ya Gue baru liat juga Si Kurnia Mega ini tuh Akhirnya Masuk ke vlognya Salah satu artis Dan dia bilang kayak gini Oke nih gue salut nih ya Dimana dia bilang Jangan menjudge Jangan menghina Karena bagaimanapun Dia ibu dari anak-anak saya Katanya kayak gitu ya Iya oke oke Gue salut banget Tapi gak tau nih apa Depan kamera doang kali ya Ya sebenarnya Kalau dari gue pribadi ya Beritanya cuma sampai situ doang Cuman gue pengen sedikit berkomentar Bahwasannya ya Ada satu hikmah yang bisa kita petik ya cuy Memang orang ketika merasa Berada di atas Itu tuh ibaratnya Tuhan aja itu Dia ngerasa ya Anjir aing Tuhan Bisa ngelakuin apapun Duit banyak Fame gitu kan Orang kenal dia Mau ngechat cewek sini Cewek sana kayaknya Hmm bisa aja nih Sikat Siapapun pasti Sangat tergoda Sama hal-hal seperti itu ya cuy Fame segala macem itu Sangat-sangat bahaya gitu Kalau kita gak bisa ngontrol diri Dan kalau kita Salah pergaulan Jangan terlena Sama hal-hal yang berbau dunia Terlalu berlebihan gitu Jangan men Akan dicabut segera mungkin Kalau kita tidak Tidak bisa mengontrol diri kita Tuhan tuh gak seneng Itu isti trots namanya cuy Anjir gile Konten di bulan ramadhan Kita harus mengkombinasikan agama Ya intinya Hati-hati lah Dalam berpilaku Berakhlak ya Dalam bergaul juga gitu kan Dari lingkungan Dari pergaulan Bisa menciptakan Manusia yang seperti ini Introveksi diri juga bos Jangan pernah menyalahkan orang terus Tapi Diri sendiri juga dilihat Jeleknya gue dimana sih gitu kan Buruknya gue dimana Karena bisa jadi semua itu terjadi Gara-gara diri kita sendiri Dan Coba kalian komen di bawah Bagaimana pendapat kalian soal video kali ini Gue butuh banget pendapat kalian Dan Yah Jangan lupa di like dan subscribe ya cuy See you next video And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax